Pendaftaran Santri Baru Gelombang 2 Pondok Pesantren Modern MBS Yogyakarta resmi ditutup pada tanggal 1 Februari 2021. Calon Santri SMP dan SMA MBS pun mengikuti ujian masuk pada hari Ahad 4 Februari 2024 kemarin. Sahabat MBS TV Sejak pukul 6 pagi, ratusan calon santri bersama walinya berangsur memasuki area Pondok Pesantren Modern MBS Yogyakarta. IPM Putra dan IPM Putri beserta asatis menyambut hangat kedatangan peserta ujian. Selama pembukaan, calon santri peserta ujian dan wali mengikuti dengan cermat. Tampak wajah-wajah optimis dari kader-kader Muhammadiyah di masa depan ini. Saat mendengarkan sambutan dari Direktur PPM MBS Yogyakarta, Ketua Badan Pembina Pesantren MBS, dan Kepala Admisi. Dalam sambutannya, Direktur PPM MBS, Ustadz Fajar Sodik mengucapkan selamat datang kepada peserta ujian dan wali. Ustadz Fajar juga berterima kasih atas kepercayaan calon wali santri kepada MBS. Ustadz Fajar mengatakan, kedatangan peserta ujian PSB ini merupakan ikhtiar orang tua dalam memberikan pendidikan terbaik di Pesantren. Saya ucapkan ahlan wasahlamo marhaban bihudurikum, selamat datang di kampus Muhammadiyah Bording School, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Bapak Ibu, hari ini Panjenengan berikhtiar ikut tes gelombang 2. Pulang dari sini, nanti mendapatkan hasil yang terbaik, harapannya itu. Sahabat MBS TV, PPM MBS Yogyakarta tahun ini menyediakan kuota sebanyak 14 kelas untuk SMP, 13 kelas untuk SMA, dan 4 kelas untuk Tahasus. Selesai acara, wali mengantarkan calon santri peserta ujian ke Komplek Putri PPM MBS Yogyakarta untuk menuju ruang tes. Tim admisi PPM MBS akan mengumumkan hasil ujian pada 10 Februari 2024. Bagi calon santri yang lolos, wajib registrasi ulang pada tanggal 11 Februari 2024. Tim Liputan MBS TV 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 Terima kasih.